Sampai jumpa di video selanjutnya Si Ngebuah si kekuat bulan itu Dia tuh besar pada Nah, belakangnya tuh kayak gulit Terus baunya tuh kayak hausmong Terus buat kan Zatnya itu Dia tuh terkenai dari formula kimia C10H16O Oh ini nih gue deh Iya sih gue juga inget Oh yang kemarin belanja lalu keempat Oh iya iya gue inget Oh yang gue inget itu pokoknya Faktur belarus itu Merupakan Zat yang dihasilkan Yang dari tanaman Laurel Camper Oh iya Laurel Camper itu adalah tanaman akuaren Ditubuhin di Asia kan Oh yang khususnya itu dia Terutama di daerah Sumatera Kalian kanan Taiwan Tapi tau gue ada deh Selain itu tuh ada ini kan Coba bentar Tumbuhan yang menghasilkan Zat kapur baris ini juga Oh iya disitu Driobalanox Aromatik Iya itu Iya itu tuh mau di Kalimantan Ya di Kalimantan Med 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 Apa? Lu mana? Lu juga enggak Camper itu bisa juga disanap dari Formon jenis air Yang dari kondolorel juga Contohnya misalnya itu Alcatea Usambarensis Nah Bisa juga dari Daun Kering Rosemary Atau disebut Rosa Minus Oficinalis Dan Dari Keluarga Daun Keen lainnya Yang Mengandung Hingga 20% Camper Oh Eh Terpentin Nah Zat ini tuh biasanya Diberangkan untuk Uwangiang Habis itu tuh Bungu dapur Dan juga tuh sebagai seheran Kebaseman Mulai dari Ubat-ubatan Kimia Sama acara keagamaan Nah Yang membuat Kampur utama di Asia itu Namanya Selasi Kampur Oh iya Kemarin Profesor juga ngajarin Kalo Masyarakat itu Menangkan kampur itu Sebagai Pembahas ini serangga Serangga-seranggan itu Kayak semut Ngelemat Kecoak Tikus Bener gak sih? Bener-bener Bener kan? Nah Habis itu Sekarang itu Kamu juga Kamu juga Kamu juga Bukan dibuat Sama Tanangan Itu Apa namanya Lawan-lawanan Minyak bunga Jadi gitu Oh gitu Oke Oke Berarti nanti cinta Kita harus kerjain aja ya Bener Kita kerjain lagi Iya Sekarang kita udah tau Berarti Kampur itu Dilasirin dari Tanaman-tanaman tadi Iya Oke Oke guys Bagaimana? Ya Bagaimana? Matt Matt Apa? Ini mah ganti tadi Gimana? Apa? Itu Karena Sub indo by broth3rmax